Pemisah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas memastikan pasokan bahan bakar minyak dan LPG aman untuk memenuhi kebutuhan libur Natal dan Tahun Baru. Direktur BBM, BPH Migas, Patuan Alfon menjamin tidak ada kelangkaan BBM dan LPG serta pemadaman listrik. Pemerintah telah membentuk posko nasional untuk menjaga pasokan BBM, LPG, Gas Bumi dan Listrik saat Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Posko Nasional Sektor ESDM akan berlangsung 22 hari dari 18 Desember 2019 hingga 8 Januari 2020 dengan Kepala BPH Migas sebagai Ketua Posko. Menurut Patuan Alfon, penyaluran BBM membutuhkan pengawasan lebih karena kebutuhan yang meningkat saat Natal dan Tahun Baru seiring dengan meningkatnya perjalanan. Persiapan mengantisipasi melonjaknya kebutuhan BBM telah dilakukan sejak November lalu. BPH Migas pun memastikan ketersediaan dan distribusi BBM, listrik serta gas aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mengantisipasi kerawanan penimbunan BBM dan LPG, BPH Migas telah mengganding aparat kepolisian dan TNI. Dari PGN, dari Pertamina, dari PLM, dari Kementerian juga ada dari Badan Geologi, Dijen Gatrik, Dijen Gatrik. Dijen Gatrik itu kita siap menyambut masa Natal ini dengan memastikan ketersediaan baik itu yang namanya BBM, LPG, lalu kesiapan untuk pendistribusian penyediaan PLN, Energi Bank itu kan semuanya cukup tadi, dijamin. Dan kita juga sudah meminta tidak ada maintenance yang dilakukan yang bisa menghambat pendistribusian baik itu gas untuk jar gas, apalagi sistem jaringan di PLN.